Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Februari 2024 Bersama Veja Novi dari Jakarta Selamat mendengarkan Shalom sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini Minggu 18 Februari 2024 Bersama saya Veja Novi di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara Hari ini bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus Bab 1 ayat 12-15 Mari kita dengarkan bersama-sama Sekali peristiwa roh memimpin Yesus ke Padanggurun Di Padanggurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh Iblis Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah Katanya Waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan Perikop yang kita dengarkan hari ini memang cukup pendek Hanya terdiri dari 4 ayat saja Tentang pencobaan di Padanggurun yang dialami oleh Yesus Dalam pencobaan di Padanggurun ini dijelaskan lebih detail, lebih panjang di Injil Lukas dan Injil Matius Namun garis besarnya adalah Yesus dicobai dalam 3 hal oleh Iblis Yang pertama dalam hal jasmani Yesus diminta oleh Iblis untuk mengubah batu menjadi roti Namun Yesus menolak dengan tegas bahwa ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja Kemudian pencobaan yang kedua tentang kekuasaan Iblis meminta Yesus untuk menyembah Iblis Tapi Yesus sekali lagi menolak bahwa ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Alamu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Lalu masuk ke dalam pencobaan yang ketiga Dimana Iblis meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi Ini tujuannya untuk menguji kesetiaan Allah kepada putranya Namun Yesus kembali menolak dan menjawab bahwa Janganlah engkau menguji Tuhan Alamu Janganlah engkau mencobai Tuhan Alamu Sebenarnya cobaan-cobaan yang dialami oleh Yesus ini juga sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari Apalagi tentang jasmani atau tentang sesuatu yang bersifat material Ini adalah pencobaan yang sering kali kita alami Tentang kekuasaan Banyak sekali kita melihat orang-orang yang haus tentang kekuasaan Apalagi kita baru saja melalui pemilu Banyak sekali berita-berita tentang betapa manusia itu haus tentang kekuasaan Dan kita juga tidak luput dari cobaan dimana kita sering kali menguji Tuhan dan kesetiaannya kepada kita Namun bedanya Yesus dengan segala pencobaan itu ia tetap teguh Tetap setia kepada Allah sehingga Yesus tidak jatuh ke dalam dosa Sedangkan kita, kita sering kali kalah oleh pencobaan-pencobaan yang hadir dalam kehidupan kita Dan kita manusia-manusia lemah yang sering kali jatuh ke dalam dosa Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Ada satu pertanyaan sederhana Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh baik? Kita sering nyanyi, sering memuji Tuhan mengatakan bahwa God is good All the time God is good Tuhan itu baik selama-lamanya, setiap waktu Tuhan itu baik Kalau Tuhan baik, mengapa ada penderitaan dalam kehidupan kita? Mengapa harus ada bencana? Mengapa harus ada banyak sakit-penyakit? Bukankan sebenarnya Tuhan kalau mau mengatasi itu semua bisa? Tentu bisa Tuhan itu pengasih dan penyayang Tapi mengapa masih ada penderitaan? Penderitaan-penderitaan yang hadir dalam kehidupan kita Mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah yang membutuhkan Tuhan Mengingatkan kita bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan Juga mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang tidak luput dari pencobaan Sehingga kita harus selalu berdiri teguh pada iman kita Dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Penderitaan-penderitaan yang kita alami juga mengingatkan kita Tentang janji Allah kepada Nabi Nuh Bahwa tidak akan ada lagi airbah yang akan membinasakan bumi dan segala yang hidup Betul Allah menjanjikan kepada Nabi Nuh Bahwa tidak akan ada lagi airbah yang akan membinasakan bumi kita Tapi itu tidak berarti bahwa tidak akan ada lagi Hukuman Allah terhadap orang-orang yang terus berbuat dosa Belum lama ini baru beberapa hari yang lalu Tepatnya tanggal 14 Februari Harinya pemilu, harinya rabu-abu, harinya valentine Tempat tinggal kami di daerah kelapa gading sebagian besar direndam banjir Apakah saya boleh marah kepada Tuhan? Tuhan kau sudah menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi air membinasakan bumi Tuhan Allah tidak membinasakan kami pada saat itu Tapi banjir kecil ini mengingatkan saya bahwa Kita ini adalah manusia yang berdosa Masih ada Allah yang berkuasa atas bumi dan langit Sehingga ketika kita lupa untuk bertobat Kita diajak untuk kembali kepada Tuhan Yesus Ini adalah masa prapaskah yang suci Kita diajak semua untuk bertobat dengan sungguh-sungguh Menyadari kesalahan kita Menyadari segala kelalaian-kelalaian kita Yang mungkin melalui perkataan, melalui perbuatan kita Pernah mengecewakan Tuhan Kita semua diajak dan diingatkan kembali Bahwa ada Allah yang berkuasa atas segala kehidupan kita Air saat ini menjadi lambang pembaptisan Lambang penyucian diri Membersihkan kita dari dosa-dosa kita di dalam pembaptisan Allah kembali mengingatkan kita Untuk sungguh-sungguh berani bertolak dari kehidupan yang lama Yang dipenuhi dengan dosa untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar Menikmati kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Dan berani untuk mewartakan kerajaan Allah Bertobat artinya Menyadari sungguh-sungguh Bahwa kita melakukan kesalahan Bahwa Allah mengampuni segala kesalahan kita Dan pertobatan yang benar adalah pertobatan yang konsisten Bukan tomat Kita diajak untuk bertobat bukan bertobat Tomat itu hari ini tobat besok kumat Hari ini tobat nanti kumat Kita diajak untuk bertobat secara konsisten Kalau kita memang menyadari kesalahan kita Segala dosa-dosa kita Kita meminta pengampunan dari Tuhan Maka kita juga berani berjanji untuk berbalik ke kehidupan yang lebih baik Kehidupan yang meninggalkan segala perbuatan dosa kita Lalu kalau berbuat dosa yang lain lagi bagaimana? Sekali lagi manusia adalah manusia yang lemah Tidak pernah luput dari pencobaan Sehingga ketika kita memang jatuh ke dalam dosa yang baru Atau mungkin mengulang ke dosa yang lama Jangan lupa kembali lagi kepada Tuhan Yesus Untuk meminta pengampunan Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang Jangan takut untuk datang dan bertobat memohon pengampunan Tuhan Dalam Ibrani bab 2 ayat 17-18 dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang menaruh belas kasih dan setia kepada Allah Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini Kita dengarkan bahwa ia pernah dicobai oleh Ibris Namun Yesus berdiri teguh pada iman dan kesetiaannya kepada Allah Bapak Sehingga ia tidak jatuh dalam dosa Karena Yesus pernah dicobai Maka ia pun bisa menolong kita yang sedang dicobai oleh Ibris Oleh sebab itu ketika kita dalam kondisi yang lemah Kita sedang dicobai oleh Ibris Kita tidak mampu untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan kita Datanglah kepada Yesus Biarkan Yesus membantu kita Memberikan kekuatan kepada kita melalui roh kudusnya Sehingga kita dimampukan untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan diri kita Karena tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Ibrani juga Di bab 4 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan itu tahu segala kelemahan-kelemahan kita Dikatakan bahwa Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahtah kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Bapak ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat pendengar Deli Fresh Juice yang dikasihi Tuhan Mari kita menjalin di masa prapaskah kita ini dengan bertobat dengan sungguh-sungguh Kita juga meminta hikmat Tuhan untuk memberanikan diri kita Mewartakan kerajaan Allah Apapun yang kita hadapi Pencobaan maupun ujian yang sedang kita hadapi Adalah untuk mengingatkan kita Bahwa ada Allah yang berkuasa untuk mengampuni segala kesalahan kita Mari kita menahan diri kita Menguasai diri untuk terus taat setia Hanya kepada satu Tuhan Allah kita Yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Salam Fresh Juice Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 18 Februari 2024 Terima kasih kepada Vejja Novi untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan dan Salam Fresh Juice Terima kasih kerana menonton!